Ini pemirsa vonis bebas Ronald Tanur ya, dia ini terdakwa kasus dugaan penganiayaan hingga tewas kekasihnya sendiri. Begitu ini menimbulkan banyak polemik di masyarakat, banyak yang bertanya-tanya kenapa dibebasin begitu. Iya sampai-sampai karena ini terus berkelanjutan ya terkait vonis bebasnya, komisi judicial juga sampai turun tangan. Akan menyoroti kira-kira dalam putusan hakim ini apakah ada pelanggaran etiknya atau tidak. Oke, dan kami akan coba tampilkan pemirsa seperti apa masyarakat melihat vonis ini bersama dengan Belinda Firda berikut ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mem vonis bebas anak politisi Jawa Timur yang menganiaya pacarnya hingga tewas. Salah satu hakim ya adalah hakim yang sama yang juga mem vonis bebas dalam tragedi bola Kanjuruan. Saya Belinda Firda akan mengajak warga Jawa Timur membahas isu tersebut sambil santap siang di Lesean Leggo Asri Sidoarjo, Jawa Timur. Berada di wilayah padat aktivitas perkotaan, Lesean Leggo Asri menawarkan suasana alam yang sejuk. Mengusung tema garden, restoran ini cocok menjadi alternatif berakhir pekan bersama keluarga. Ketika memasuki restoran, pengunjung akan dimanjakan dengan pepohonannya rindang. Dilengkapi dengan beragam fasilitas, mulai dari area luas yang dapat digunakan untuk berbagai event, area outbound, dan ada kolam renang yang cocok untuk liburan anak-anak. Beragam makanan khas Jawa menjadi menu bestseller di sini. Di antaranya ada ayam lodo, ayam panggang, gurame asam manis, urap-urap, dan beragam menu lainnya. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau. Beragam makanan dibantrol dengan harga mulai dari Rp20 ribuan saja. Pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan warga Jawa Timur. Di samping saya ada Mbak Firda, kemudian ada Mbak Ayu, dan ini ada Mas Gregorius Ronaldanur. Mas Greg ini sebagai asisten advokat, kali ini kita akan membahas fonis bebas dari Ronaldanur yang menganiaya pacarnya hingga tewas. Namun sebelum itu pemirsa, kita simak informasi berikut ini. Dakuan penganiayaan terhadap pacarnya hingga tewas tak terbukti. Gregorius Ronaldanur difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli lalu. Bagaimana mungkin video Dini Sarah Frianti terkapar di lantai parkiran karaoke? Kemudian rekaman CCTV menunjukkan pacar Ronald itu dilindas mobil, yang dikemudikan Ronald sendiri tidak cukup jadi bukti? Putusan terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban 4 Oktober 2023 itu dinilai mencederai keadilan. Keluarga korban bakal melaporkan hakim yang menjatuhkan fonis bebas, yakni Erintua Damanik, Heruhan Indio, dan Mangapul. Hal itu kembali ditegaskan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR 29 Juli lalu. Sementara Komisi Yudisial berinisiatif menginvestigasi ketiga hakim yang salah satunya, yakni Mangapul, pernah memutus bebas dua anggota Polres Malang dalam kasus tragedi bolakan juruhan yang menewaskan 135 orang tahun 2023. Ini kita sudah di depan kita ada beragam makanan ya Mbak Firda, Mbak Ayu, Mas Greg, ada gurami, kemudian ada ayam, lodo, dan juga beragam menu lainnya. Kita santap sambil kita santap isu yang lagi hangat di masyarakat ini ya. Oke, kita mulai dari Mbak Ayu terlebih dahulu sambil dimakan ya Mbak Mas. Mbak Ayu, kan kita waktu itu viral banget ya tahun 2023 bulan Oktober, videonya tersebar di mana-mana, tapi ternyata akhirnya fonisnya bebas. Nah, menurut Mbak Ayu gimana? Kalau sekarang ini kita sebagai orang awam takut. Gimana hukum di Indonesia sedikit-dikit bebas gitu, dengan kejelasan, bukti-bukti, tapi di fonis bebas. Bagaimana nasib Indonesia ini? Seperti itu. Jadi Mbak Ayu merasa khawatir begitu ya, dari orang awam yang terpampang di mana-mana gitu ya. Betul. Terus, kalau dari Mbak Firda sendiri, fonis ini kan janggal ya Mbak sebenarnya, banyak orang yang menilai seperti itu. Nah, kalau Mbak Firda ada kecurigaan nggak kalau si tiga hakim ini ada kecenderungan berpihak pada terdakwa? Iya. Jujur saya nggak nyangka sih. Karena saya tahu kasusnya dari awal dan semua bukti itu sangat mengarah dan jelas bahwa itu memang perilaku yang tidak baik perubahan dia. Jelas-jelas dia yang melakukan. Dan dia pun waktu rekonstruksi dia mengiakan bahwa dia yang melakukan kayak gitu. Nah, tapi si hakim ini kok bisa fonis bebas ya. Ya jelas saya curiga. Apakah memang dia memihak terdakwa karena ada unsur, ada suap di belakangnya ya. Bisa jadi. Oke, jadi kalau menurut Mbak Firda ada ke arah sana begitu ya. Betul. Oke, makasih ya Mbak Firda. Nah, kalau dari Mas Greg. Mas Greg ini kan orang hukum yang paham bagaimana alur mulai dari awal kasus ini terjadi, kemudian persidangan yang dilakukan, termasuk ada pasal-pasal berlapis yang sudah disangkakan oleh kejaksa penuntut umum. Tapi ternyata Mas bebas. Gimana Mas? Dari kacamata hukum. Kalau menurut saya itu salah satu kemenurutan maupun kemerosotan penegakan hukum. Karena kenapa? Sudah ada alat bukti, visum entrepertum, dan juga keterangan saksi yang disajikan. Sebenarnya kalau kita ngomong 359A1, 338 mengenai pembunuhan, dan 351A3, penganiayaan yang mengakibatkan kematiannya, di mana itu ada ancaman pirananya, itu sebenarnya terpenuhi kalau dari saya. Cuma yang saya sayangkan ini, ketika majelis hakim ini apakah sudah teliti, ataupun yakin dengan menjatuhkan putusan Fritzprag? Dalam arti, putusan Fritzprag ini dalam arti putusan bebas, atau dalam bahasa pelandanya gitu. Mas aku potong, berarti putusan bebas ini hakim menganggap bahwa bukti-bukti yang ada, ini merujuk pada si terdakwa tidak bersalah. Mungkin tidak teliti atau kabur dalam bahasa hukumnya, kabur dalam menerapkan hukumnya, dalam memberikan rasio DCND, pertimbangan hukumnya gitu. Mungkin sehingga hakim ini lebih tepatnya mengabaikan keterangan-keterangannya yang diajukan oleh saksi, mungkin saksi dari PU, atau mungkin dari alat bukti yang diajukan dalam penyelidikan, penyelidikan, sampai tahap penimpangan berkas kekejaksaan, kepersidangan. Itu kan hakim kan harus cermat dan teliti, jelas dan terang dalam mempertimbangkan hukumnya, atau rasio DCND-nya, dalam dia menganalisa bukti-buktinya gitu. Sehingga tidak serta-merta hakim ini ada dugaan melampaui kemenangannya, atau bahasa lainnya itu, miscarriage of justice, peradilan sesat. Peradilan sesat ya? Peradilan sesat. Peradilan sesat. Kita lanjutkan nih Mas, sorry aku ngomong, KY melakukan inisiatif investigasi, kemudian kemarin Mas, baru kemarin ini sudah dilakukan permohonan kasasi untuk mengkaji ulang putusan hakim. Nah sebenarnya kalau pemeriksaan yang dilakukan tahap-tahapnya dan pihak siapa saja Mas yang berhak untuk melakukan pemeriksaan kepada tiga majelis hakim ini? Yang pastinya komisi yudisial, karena sesuai dengan peraturan mereka, komisi yudisial ini bertugas untuk memeriksa apakah hakim ini tidak melanggar kode etik atau enggak gitu. Kedua ada namanya bawas makam agung, badan pengawas makam agung. Ketiga ada namanya KPK. Ini kalau teman-teman tahu bahwa dua tahun lalu ini ada namanya hakim hitong yang tercerat OTT KPK di pengadilan negeri Surabaya. Jadi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi itu juga punya kewenangan untuk melakukan penangkapan kalau ada dugaan tindak pindahan dan gratifikasi. Undang-undang 31 tahun 1999 mengenai tindak pemberantasan korupsi ini juga ditujukan kepada hakim, karena hakim ini termasuk bagian daripada produk negara, ASN itu sendiri. Berarti banyak potensi yang bisa nanti dikaji, dinilai dan diperiksa begitu ya? Jadi salah satu hakim yang menangani kasus ini, ini sebelumnya juga pernah menangani kasus kanjuruan dan memfonis bebas. Nah Mbak Ayu sedikit aja, ini menurut Mbak gimana? Soalnya waktu itu kan dibilangnya ada angin tuh. Terus akhirnya ternyata sudah diajukan kasasi, dipenjara. Putusannya berarti dibatalkan. Nah, menangani kasus ini, divonis bebas lagi. Singkat aja Mbak Ayu, harapannya gimana sebagai warga awam? Pengangkatan hakim itu nggak mudah ya Mbak ya, tapi kok memutuskannya secara mudah gitu loh. Kita itu orang misalnya nggak mengerti masalah hukum kan harusnya, loh kok semudah itu sih hukum di Indonesia sekarang itu mudah memasukkan dan juga mudah membebaskan lagi. Oke, terima kasih Mbak Ayu, Mbak Firda, Mas Greg, terima kasih monggo sambil disantap ini makanan-makanan yang sudah dihidangkan. Pemirsa harapan kita proses kasasi ini bisa berjalan dengan lancar sehingga nantinya akan ada pekajian lebih lanjut, fonis bebas yang sudah dilakukan oleh tiga majelis hakim dari pengadilan negeri Surabaya. Dari Sidoarjo, Cawa Timur, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Enggak, enggak. Sambil dimakan ini kalau kita melihat kasusnya kok nggak selesai-selesai. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!